Oke, halo guys Hari ini kita belajar bagaimana cara mendapatkan kode kontrak sebuah koin ya Yang khususnya untuk pancake-nya Jadi, teman-teman bisa ke Google Chrome Nanti alamannya itu di bscscan.com Ini bscscan.com Kalau saya buka dari Google, seperti itu Nah, teman-teman tinggal ketik aja di sini Misalnya, buffet gitu ya Misalnya, kadang-kadang suka nonton YouTube Atau nonton teman-teman di grup lagi ngomong Eh, ini bagus, Moonpride bagus Buffet bagus SafeMoon bagus Nah, itu teman-teman kodenya di mana sih? Nyari sendiri aja ya Kadang-kadang kalau kita nanya di grup Kadang-kadang suka orang nggak baca Terus nggak Cari sendiri aja dari bscscan.com Di sini ya Terus, udah nih Klik di sini nih Ini ada kontrak ya Nah, ini Ya, tinggal di copy Nah, kalau mau lihat grafiknya Teman-teman tinggal buka di sini PuCoin ya Jadi, misalnya Bagus nih Tapi Di postingnya itu udah Misalnya udah 3 hari lalu Terus minggu lalu PuCoin.com ya Eh, PuCoin.app Sorry PuCoin.app Ya Bukan .com ya Ingat ya PuCoin.app Nah, ini untuk melihat grafik Jadi, salah cara sederhana seperti itu Ini token address-nya tinggal kita paste di sini Tadi ya Tadi ya Tadi ya Go Jadi, setelah kita dapat Nomor kontraknya Kita tinggal di sini Lagi di sini Wah, lagi Bagus banget ya Buffet Lagi di bawah banget nih Lagi koreksi ya Oke, terus yaudah Terus tinggal Belinya gimana Kalau mau beli ya Teman-teman ke Trust Wallet ya Oke Nah, ini saya lagi turun ya Santai aja ya teman-teman ya Crypto tuh begitu emang ya Naik kenceng Turunnya juga kenceng Jadi, mentalnya harus emosi robot Gak boleh pakai emosi Kalau lagi drop Gak boleh sedih Kalau lagi menang banyak Gak boleh happy banget Itu ciri-ciri Trader sukses begitu katanya Oke Kalau mau beli ya Tinggal di apps ya Di apps Terus, pilih pancake swap Nah, terus Klik di sini nih Currency-nya di sini ya Currency Paste di sini deh Oke Nah, terus kita tinggal Add Klik add Nah, oke Ini tinggal masukin Kita mau beli berapa nih 0,01 misalnya Go Nah, 0,01 itu berapa sih Kalau misalnya teman-teman Berapa ya Mau beli 300 ribu gitu Atau 300 ribu Berapa ya Nah, itu teman-teman bisa ini dulu nih Bisa digantiin ini BNB-nya diganti Woy, seri BNB ke USDT ya Gak ada Gak ada BIDR ini disini teman-teman ya USDT Nah, misalnya USDT ini Ke BNB Nah, gitu ya Misalnya Teman-teman mau beli Berapa ya 300 ribu kan 3 dolar ya Oke, gitu ya 3 dolar itu berapa sih Berarti 0,006 gitu ya 3 dolar itu 500 ribu ya Kan kali 14 ribu ya Gitu ya Kalau misalnya mau beli 1 dolar 140 ribu itu berapa sih Oh, 0,002 gitu ya Ini ya 0,002 Jadi Teman-teman tinggal Klik disini BNB Balik lagi ya Kalau mau beli BNB ke tadi apa Buffet Buffet Kita mau beli 1 dolar Eh, 140 ribu ya Berarti kita Belinya berapa nih Tadi ya 0,02 gitu ya Sip Oke, ini liat tolerance ya Kalau price impactnya ini 10% Tambahin 2% diatasnya ya Gitu ya Ini kalau misalnya 0,10 Ini 0,15 ya Tambahin jadi 17 gitu ya Ini gantinya 12% itu dimana sih Yang 12 ini itu dimana sih Sini ya Ganti 12 Rata-rata sih Saya selalu Slip edge-nya 12 ya Oke Terus tinggal Swap deh Cuma saya lagi gak mau beli ya Nanti Oh ini kalau kayak gini nih Tinggal accept aja ya Saya lagi gak beli Selalu ini udah punya ya Nanti tinggal approve aja ya Teman-teman ya Nah, kalau udah kayak gitu Di-capture ya teman-teman Di-capture Gitu ya Cara belinya ya Oke Jadi cara nyari Kode kontrak Terus grafik Sekaligus Cara beli Nah, oh yang berikutnya Jangan lupa teman-teman ya Di wallet ini nanti Kita Gak ada ini nih teman-teman Kadang-kadang buffet-nya gak ada ya Jadi kita udah beli Tapi di portfolio gak ada Ini juga penting nih Nah, teman-teman harus Ke sini nih Ke atas sini ya Gini Masukin kodenya tadi Jadi kode kontrak itu Akan Kepake banget ya Dimana-mana ya Untuk chart Untuk beli Sama untuk masukin portfolio Di trans wallet ini Masukkan logonya ya Jadi kita Klik Ini scroll paling bawah Add custom token Terus kita Masukkan sini nih Paste Tinggal paste Tinggal paste Ini di klik ya Paste-nya itu nanti di klik Sorry-sorry Nah, ini nih Ethereum-nya diganti dulu ya Ini ya Lihat tanda silang ini ya Ethereum wajib diganti Smart chain Oke Paste lagi kodenya Nah, ini kita klik paste ya Klik paste ya Di sini ada tulisan paste Klik Jadi gak usah pake Barcode scan aja ya Lagi ya Soalnya dulu saya belum Paham-paham banget ya Sekarang ternyata gampang Tinggal klik paste Udah jadi tuh Done Langsung done Oke Nah, ini saya ada 600 ribu ya beli Masih kecil-kecil aja ya Baru deh nanti di walletnya Udah muncul ya Buffenya ya Tuh, buffenya udah muncul Itu Buffenya udah muncul Uangnya 600 ribu Nanti kita lihat nih teman-teman Besok jadi berapa Jadi 10 juta kah? 2 juta kah? Atau janjang Jadi 50 ribu Nah, itulah Itu crypto ya Jadi selalu disclaimer on High risk, high return Bisa lompat tinggi banget Bisa jatuh dalam banget Jadi ingat Jangan pake emosi Ini adalah uang sampah Ini adalah uang sampah Uang kita buang gitu ya Bukan kita buang sih Ini adalah uang belajar Uang seneng Kalau saya sih gak pernah bilang Uang sampah ya Uang belajar ya Itu lebih Masuk akal ya Jadi maksudnya Dan kita harus Kita jadi belajar Belajar emosi Belajar mental Sekaligus Ilmunya kita dapat banyak banget Ketika salah Kita akan rajin Nanya di grup Akan rajin nonton youtube Dan banyak belajar Jadi Nilai Misalnya ini nanti 600 ribunya hilang Itu mahal banget nilainya Nilai belajarnya tuh Lebih mahal Dibanding uang yang hilang Maksudnya gitu ya Oke guys Good luck ya